Prof. Lewakabesi Ancan pidanakan mahasiswa penyebar hoax gratifikasi Rp26 miliar. Rektor terpilih Universitas Patimura Ambon, Prof. Dr. Freddy Lewakabesi membantah segala informasi tentang dirinya yang melakukan gratifikasi untuk memenangkan pemilihan rektor. Menurutnya, dugaan yang diorasikan mahasiswa bersifat hoax karena tidak dasari bukti dan data yang valid. Ia menjelaskan mahasiswa perlu menganalisa setiap informasi yang diperoleh agar tidak menjadi pelaku penyebar hoax atau fitnah. Pasalnya, menyebarkan berita bohong merupakan tindak pidana dan bisa dipolisikan. Dirinya dengan tegas mengancam akan mempolisikan siapa saja yang memfitnah serta mencemarkan nama baiknya, termasuk mahasiswa yang melakukan orasi. Tak hanya menyelaskan fitnahan gratifikasi senilai Rp26 miliar dalam proses pemilihan rektor, dirinya juga mengklarifikasi informasi bahwa dirinya mengantar uang tersebut ke Jakarta sebelum proses pemilihan. Sementara berkaitan dengan aliansi mahasiswa peduli Unpati yang melaporkan dugaan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Lewakabesi dengan percaya diri mengaku siap diperiksa. Diberitakan sebelumnya, aliansi mahasiswa peduli Unpati menyampaikan aspirasi terkait dugaan kreatifikasi senilai Rp26 miliar dalam pemilihan rektor Universitas Patimura tahun 2023. Aspirasi tersebut mereka utarakan di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin 13 November 2023. Mereka demo, mungkin bisa mencari ke mereka kalau yang mestinya ada data-data atau informasi yang akurat sehingga mereka kalau mau informasikan ke publik itu sesuatu yang melalui data informasi yang bagus, yang benar-benar kreatif dan tidak ada unsur fitnah di situ. Atau menyebarkan berita bohong. Kalau menyebarkan berita bohong itu kan bisa didanakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk informasi kami di tanggal 29 katanya, Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!